Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Bilal Iswanto di video kali ini kita akan membahas mengenai cara pemasangan roller CVT ya pada rumah roller seperti ini nah bagaimana cara pemasangan yang benar simak video berikut sampai selesai oke sebelum kita menjelaskan bagaimana pemasangan roller kita harus paham dulu bagaimana rumah roller ini berputar jadi posisi rumah roller itu pada porosnya itu seperti ini posisinya seperti ini sehingga dia berputar ke arah depan atau kalau kita lihat dari sini berlawanan arah jarum jam seperti ini maka jika ada roller yang berada di dalam posisi seperti ini sehingga saat rumah roller berputar seperti ini maka roller ini ada celahnya ini ini cenderung akan bergerak ke arah sini atau terlempar ke arah sini seperti ini seperti ini bergerak maka dia akan terlempar ke arah sini ini kalau berputar seperti ini maka ini akan cenderung berputar ke arah sini jadi kemungkinan keausan roller pada bagian sini itu lebih besar ketimbang pada bagian sebelah sini ya jadi keausan pada roller ini akan cenderung lebih cepat pada posisi sebelah sini daripada sebelah sini itu ya itu dulu yang harus dipahami sehingga pemasangan roller yang tepat adalah kita perhatikan dulu ini roller ini ada dua bagian yang terlihat berbeda pada bagian ini bungkusnya plastik ini ini tidak menutup sepenuhnya ke besi pada roller tapi yang bagian sisi ini ini plastiknya menutup sepenuhnya di rumah roller nah gunanya untuk apa plastik ini mencegah terjadinya hubungan langsung atau gesekan langsung antara besi roller ini terhadap rumah roller ini terhadap dinding rumah roller jadi pemasangan yang tepat adalah posisi sebelah sini tadi yang keausannya kemungkinan lebih besar itu posisi plastik menutupnya ini ini posisi seperti ini jadi rumah roller yang ditutup di plastik ini di posisi dinding yang kemungkinan cepat haus seperti ini kenapa hal itu dilakukan agar mencegah besi ini itu cepat bertemu dengan dinding ini nah ada contoh kasus seperti ini contoh kasus ini ini roller bagian sebelah sini ini sudah mulai haus tapi bagian sebelah sini ini sudah parah karena plastiknya ini tidak sepenuhnya menutupi besi maka yang terjadi adalah besi ini bisa keluar seperti ini nah begini ya bisa keluar seperti ini akibatnya adalah dia akan bertuburkan dengan dinding sebelah bagian sini nah terlihat ini rumah rollernya sudah haus ya ntar kita lihat fokus nah ini kelihatan rollernya disini sudah terjadi keausan ya ini sudah haus ya sudah terkikis oleh dinding pada rumah roller seperti ini ini yang parah sekali ini terkikis pada dinding rumah roller hal ini karena salah pemasangan sehingga mengakibatkan bukan hanya rollernya yang rusak seperti ini bisa menjadikan rumah rollernya pecah seperti ini nih rumah rollernya pecah ini karena pemasangan yang terbalik ya pemasangannya seperti ini nih pemasangan seperti ini sehingga besi roller ini akan bergesekan dengan dinding rumah roller sebagian untuk mencegah terjadinya hal seperti ini ya maka roller itu sudah dibuat sedemikian jangan sampai kita salah memasang harusnya posisinya yang plastik ini ini posisinya seperti ini oke jadi pemasangan roller ini yang benar adalah posisi plastik berada di posisi sebelah sini karena dia bergerak jadi otomatis kalau ada roller otomatis kalau ada roller rollernya akan mepet ke posisi sini ini posisi sini jadi yang posisi plastik ini kita taruh di dinding sebelah sini seperti ini ya jadi kalau ada yang bilang bahwa pemasangannya adalah yang satu dinding sebelah sini kemudian yang ini bagian sini ini sebelah kanan ini salah ya jadi ada yang bilang ini plastiknya ini sebelah kanan kemudian plastik yang untuk sebelah sini yang sebelah sini jadi dia ngembang seperti itu ada yang kesana ada yang kesana itu salah ya kalau seperti ini pemasangannya ini satu di sini kemudian kalau ada yang masang ini posisi ini sebelah sini plastiknya sebelah sini kiri plastik satu lagi sebelah kanan ini salah ya pemasangannya jadi harus di sebelah posisi sisi ini semua yang ada plastiknya oke jadi pemasangannya adalah yang ada plastiknya oke itu ya sekian video ini mudah-mudahan bermanfaat walaupun ini pemasangan yang sangat simple tetapi kita harus mengetahui pemasangan yang benar untuk mencegah rumah rollernya bisa pecah seperti ini ya sekian jika video ini bermanfaat silahkan tekan tombol like dan share video ini kemudian jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar update video-video dari saya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh